Sementara itu, saudara, insiden penembakan rupanya tidak sampai mengganggu upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang diikuti pemimpin dan para karyawan PT Freeport Indonesia. Di tengah gangguan keamanan di Tembagapura dan juga iso divestasi saham, upacara digelar ribuan meter di atas permukaan laut. Dikelilingi permukitan pada ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, upacara bendera yang digelar PT Freeport Indonesia berjalan hikmat. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, para karyawan PT Freeport Indonesia mengikuti upacara di lapangan Tembagapura, Mimika. Ada seribu peserta yang mengikuti upacara. Sebagian besar adalah pekerja PT Freeport Indonesia, serta masyarakat dan siswa sekolah. Masalah gangguan keamanan menjelang peringatan 17 Agustus jadi isu. Warga dua desa di Tembagapura sempat akan dievakuasi, tapi batal karena keamanan bisa dijamin. Hari ini di HUT RI yang ke-73 kita dapat merayakan dengan sangat semarang. Ada kurang lebih seribu pekerja yang ikut sama-sama di dalam HUT RI hari ini. Dan kita bisa meyakini bahwa apa yang terjadi hari-hari ini berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan isu-isu keamanan itu tidak sangat tidak mengganggu sama sekali. Karena kita tetap semangat untuk bisa merayakan HUT RI saat ini. Dan anak-anak juga pada kesempatan ini hadir dengan berbagai pakaian daerah. Mereka menunjukkan keberagaman yang ada di area PT Freeport dan juga para karyawan yang bekerja bersama-sama di area PT Freeport Indonesia. Selain masalah keamanan, proses divestasi juga jadi sorotan pada momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 12 Juli 2018, Freeport McMorran dan pemerintah Indonesia sudah menandatangani kesepakatan dasar atau Head of Agreement untuk proses divestasi.